Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, aku akan kasih tau ke kalian bagaimana cara membuat intro youtube di android atau smartphone kalian Apa itu intro youtube? Intro youtube merupakan video pengenalan pada video youtube kalian Apakah intro youtube itu penting? Menurut aku sendiri, intro youtube itu penting Kenapa? Karena intro youtube merupakan identitas atau pengenalan pada video kalian Misalnya kalian membuat video tentang game, tutorial, atau apapun itu Ibaratnya, jika kalian punya gebetan, tentunya kalian akan membuat kesan pertama yang menarik pada gebetan kalian Nah, begitu pula halnya dengan intro youtube kalian Jika intro youtube kalian menarik, tentunya akan membuat orang-orang tertarik untuk melihat isi video atau konten video kalian Bagi kalian yang penasaran atau tidak tahu bagaimana cara membuat intro youtube Aku akan kasih tau ke kalian bagaimana cara membuat intro youtube tersebut Yang tentunya gampang banget untuk kalian ikutin Seperti apa? Ini dia Dari Android atau smartphone kalian Masuk ke Google Chrome atau Google Bawaan HP kalian Kemudian masuk ke situs pansoid.com Lalu pilih titik-titik di sebelah kiri tulisan pansoid Kemudian pilih create sense Untuk melihat template lebih jelas Tekan titik-titik tiga di pojok kanan atas Kemudian pilih desktop side Maka tampilan templatenya akan memanjang ke samping Dan akan tampak lebih banyak Untuk dapat melihat lebih banyak lagi Maka scroll down Android kalian Atau gulir ke bawah Kalian akan menjumpai puluhan Atau bahkan ratusan template yang disediakan di situs pansoid ini Kalian bebas memilih template manapun yang akan kalian jadikan intro untuk youtube kalian Sebagai contoh Aku akan memilih salah satu template yang telah disediakan di situs ini Jika sudah menetapkan pilihan Kemudian klik template yang kalian pilih Kemudian open clickmaker Tunggu beberapa saat Template yang kalian pilih sedang diungguan Lalu coba putar template kalian Dan untuk mengedip template kalian Tekan pause Atau hentikan Selanjutnya adalah Pilih kubus yang ada di sebelah kiri Kemudian ganti teks Yang ada pada template Kalian bisa mengganti dengan nama kalian Atau nama channel youtube kalian Nah Disini aku menggantinya dengan nama youtube ku Pastikan kalian mengganti semua teks Dengan nama youtube kalian Atau nama kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika sudah selesai Klik garis-garis tiga yang ada di sebelah kiri Kemudian scroll ke bawah Dan klik download Kemudian start video render Tunggu beberapa saat Template yang kalian edit Sedang diubah ke nama kalian Proses pengubahan ini Berbeda pada masing-masing template Tergantung template yang kalian pilih Dan biasanya memakan waktu beberapa menit Dan hasil yang kalian dapatkan juga akan Sebanding dengan waktu kalian menunggu Jika proses pengubahan telah selesai Klik download your video Kemudian tekan download lagi Kemudian buka video tersebut Dengan aplikasi yang ada di hp kalian Dan tara Inilah hasilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton